Pertandingan Resepi 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 Mereka punya Valon, Behr Rami di Napoli Behr Rami itu bagus Gokan, Indler, Sang Kepton 11 Artinya kalau dari sini kita bisa melihat Masih kalah dengan tim lawannya Untuk bisa tampil Yudi ada pendapat lain? Ya memang Swiss Swiss Lanjutkan ini Terus? Swiss 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 memiliki materi pemain yang lebih matang Dari sisi kualitas Kualitas dan karakter pemainnya Banyak pemain yang sudah Bermain di seri A Dengan tim-tim besar khususnya Napoli Kemudian ya betul ada pemain-pemain yang tampil Di Bundesliga dengan tim-tim besar termasuk Munchen Loverkusen juga Secara mental mereka memang jauh lebih Di atas dimilikan Untuk pemain Ecuador Sehingga memang kalau melihat perjalanan Mereka dikualifikasi pun Swiss keluar sebagai juara Mereka membuktikan kapasitasnya Saat ini mereka Perlu dicermati Di luar itu mereka juga Ditangani oleh pelatih Asal Jerman Bukan soal Jerman Tapi dia adalah pelatih yang pernah membawa Dua klub menjadi juara Liga Champions Tau Benar Tapi saya gak mau ngomong Saya gak mau ngomong Daud pun juara Champion 1997 Jaman lawannya Vialy Lawannya ketika itu Juwene Kan ada Vialy dan Vanellian Goalnya masih ingat Lars Riken Lars Riken Berarti anda lulus menjadi Oh iya pak Emang anda pikir saya keren doang Saya tahu Tau berapa lagi Sebentar itu kita lihat dulu nih Head to head nih Memang gak ada kelihatannya Switzerland menghadapi Ecuador ya Gak ada Jadi memang kita lihat sekarang Lima pertandingan terakhir saja Bagaimana Swiss menang atas Slovenia 1-0 Kemudian kalah atas Republik Korea 2-1 atau Korea Selatan Kemudian juga bermain imbang 2-2 dengan Kroasia Menang Jamaica 1-0 Dan menang atas Peru 2-0 kemarin dalam pemanasan World Cup Sementara itu kita bicara Ecuador 2-2 dengan Honduras Menang atas Australia 3-4 Dengan Belanda seri 1-1 dengan Meksiko kalah 3-1 Dan menghadapi England 2-2 Tapi kalah dari Meksiko 1-3 terakhir Tapi kalah dari Mejio Mejio Jadi kalau Mejio ketemu England Hitung-hitungannya harusnya Mejio menang Komentar lagi berarti kalau begitu Masa persiapan apakah memang sebegitu berpengaruhnya? Karena kita kemarin beberapa kali melihat Persiapan ada yang jelek Totonya mainnya bagus sekarang Di pembukaan World Cup sebaliknya Ya tapi kalau memang masa persiapan itu harus Kalau tim-tim besar juga Ketika melakukan persiapan ya Sangat riskan sekali Kalau bisa melihat dengan Jadwal pertandingan tinggal seminggu Itu yang harus dibayar mahal Dengan banyak pemain-pemain yang bisa hadir Pemain-pemain hebat semua banyak bisa hadir disini Tapi terlepas dari itu Itu sebuah resiko yang harus Resiko yang harus sambil Tapi kalau bicara pemain kunci Menurut Anda masing-masing tim Siapa kalau Yudi melihat? Ya di Swiss Banyak sekali pemain sebetulnya Tadi sudah sedikit disinggung oleh Ropan Ya dan kita lihat salah duanya ya Bentara masing-masing tim Ada Mario Gavranovic Dan juga Felipe Caicedo Masih ada The Mitch sebetulnya di Swiss Kemudian ada Severovic Juga di kantor depan Kemudian ini ada pemain Frankfurt ya Barnetta dengan Edison Mendez Ya Barnetta tapi kalau dimainkan itu pemain berpengalaman sekali ya Pemain senior yang ada di Swiss Kalau dia dimainkan lebih awal Tapi sedikit Gokeng Inggris yang akan main ya Yang in the route sama Behrami ya Behrami Kemudian ada Sanderos dengan Walter Ayovi Ya Sanderos ya Artinya sudah malam melintang bermain di Liga Inggris ya Artinya ini pemain yang bagus dibandingkan dengan Artinya semua kalau head-to-head rata-rata pemain Swiss di atas lah Ya berarti bicara tentang Swiss dan juga lawan yang di awal itu ya Ecuador Tampaknya Swiss lebih unggul ya Hanya menengah ke Valencia ya susah juga kan Ya susah juga Nah kemudian ada Perancis menghadapi Honduras Perancis-Honduras Perancis ini luar biasa di persiapannya Mainnya bagus tanpa Ribery Tapi juga masih sangat kuat Kalau anda melihat apakah hanya menjadi sebuah hal yang mudah Atau bisa jadi kayak Costa Rica juga kejutan menghadapi Honduras Ya menurut saya Pak Perancis Kehilangan Ribery kayak cukup menarik Menarik cukup apa sangat besar sekali pengaruhnya Ya Tetapi Perancis memiliki banyak pilihan sebetulnya Betul Di tengah Banyak sekali Kemudian apa namanya ada Kabay Matuidi Kemudian masih ada Sisoko Walguena Kemudian yang menarik adalah Kemungkinan Benzema yang biasanya di depan Ketika ada Ribery Akan lebih digeser ke kiri Untuk menggantikan peran Ribery Sementara di depannya adalah Olivier Giraud Nah ini yang menarik Bagaimana peran Benzema Akan lebih apa Sebagai penyuplai Selain tentu dia Kak Kalau mendapatkan bola Masuk ke depan Apa Ke sektor Pertahanan langsung Atau kotak penalti langsung Lawan akan menghajar atau mencetak goal Ya Tetapi peran sebagai penyuplai juga akan sangat menarik Yang kita lihat disini bagaimana head to weight juga sama dengan Swiss menghadapi Ecuador Mereka belum pernah berjumpa secara resmi Ropan Artinya benar-benar menjadi sebuah saksi kita Antara mereka Kedua negara ini Siapa yang lebih unggul Perancis menghadapi Ukraina 3-0 Menghadapi Netherlands menang 2-0 Menghadapi Norway menang 4-0 Menghadapi Paraguay Draw 1-1 Dan mengenang menghadapi Jamaica 8-0 Tanpa balas Kita lihat hanya kebobolan 1 goal Dalam 5 pertandingan terakhir Sementara Honduras 2-2 dengan Ecuador 2-1 dengan Venezuela Kalah 0-2 atas Turki Kalah 2-4 atas Israel Dan kemudian bermain imbang 0-0 dengan Inggris Sangat jauh ya Sangat jauh ya Membandingkan dengan Prancis ya Prancis Bahkan kita bisa melihat tadi Bagaimana dalam uji coba Prancis Bisa mencetak 17 goal ya Betul Kemasukan sangat sedikit ini Ini baik sekali Tetapi kita bisa akan melihat bahwa Ada 3 pemain gol biasa kalau bermain Deschamps memainkan 4-3-3 Saya pikir Pogba di tengah Walbuena di tengah Dan Kabay Ada 2 pemain Paris Saint-Germain Yang akan mendukung Benzema di depan Ini sangat bagus bersama dengan Zio Ini yang Anda katakan tadi Karim Benzema 26 tahun Real Madrid 88 Caps Goal 3 Kemudian juga kita lihat ada Carlo Cosli Cosli Ya Untuk Honduras Karim Benzema tentunya Yang lebih unggul dibandingkan dengan Cosli Kemudian ini ada pemain Salah satu pemain favorit saya juga sebenarnya ini Kabay Dan juga Wilson Palacios disini Ini seru 2 tim ini bermain sama-sama Bahasa Inggris ya Ya betul Palacios Tetapi tentu sekarang yang lebih bagus Yohan Kabay Kabay ya Kalau sudah ke France lagi Kabay ya Patrice Evra dengan main Dengan minor Figuera Sama-sama di Inggris juga Inggris juga Ya tapi Evra lebih jauh lebih berpengalaman Tapi sudah lumayan Ini lah dia Senior 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 Rompan ini seneng banget ngomong usur Tetapi Evra akan didukung oleh Back-back lain Ada Farane Kemudian ada Apa namanya Saco Saco Farane Saco ya Ada Consilni juga ya Ya artinya bahwa Peran Evra Akan Banyak sekali terbantu oleh Para pemain back yang lebih Lebih muda Ya tapi paling tidak mereka harus bisa belajar ya Dari kejutan-kejutan yang saat ini ada Harus Ketika mereka begitu diunggulkan Dari segala sisi Dari sejarah Kualitas Skill pemain Tapi bisa saja tersandung juga Adakah kemungkinan itu Ropan Ada kemungkinan dalam sebuah bola Semua ada kemungkinan Apalagi mereka tidak punya riberi Agak berkurang juga saya pikir Tekanan mereka tidak punya Nasri juga yang tidak di bawah Saya pikir itu Ya baiklah nanti kita akan lanjutkan lagi Sebelum kita membahas big match hari ini Nanti kita akan bahas tentang Hal-hal yang menarik seputar Piala Odile 2014 kali ini Apa saja Nantikan kami di Zona Football